PEMULIHAN EKONOMI 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 Ini sendiri, selain misalnya bantuan ke Bank BUMN, 4 Bank BUMN yang kemarin itu ada 30 triliun. Skemanya seperti apa untuk dana PEN ini? Ya, untuk korporasi ini sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama penempatan dana untuk padat karya. Jadi usaha-usaha atau sektor padat karya akan mendapatkan penempatan dana sekitar 3,4 triliun. Yang kedua, PMN, penyertaan modal negara, itu sekitar 20,5 triliun untuk BUMN yang terdampak COVID-19 tetapi punya dampak besar pada perekonomian seperti utama karya, BPUI, dan lain-lain yang menjadi penjamin pembiayaan UKM. Lalu talangan atau investasi modal kerja itu macam pinjaman ke modal kerja, kredit modal kerja, itu untuk BUMN seperti Garuda KAI yang menyelenggarakan layanan publik dan sekaligus bisa segera jumpstart di kuartal 3 ketika PSBB sudah mulai direlaksasi. Itu 3 rincian yang menjadi fokus korporasi. Baik. Oke, Pak Fir, terkait dengan tadi skema yang diceritakan oleh Pak Eustinus mengenai skema dari sisi korporasi sendiri, bagaimana langkah ke depannya agar ini inputnya atau serapannya ini bisa cepat dilakukan? Ya, saya rasa proyek owner ya, kementerian teknis yang ditugaskan untuk mendorong siapa yang bertanggung jawab untuk stimulus sektor swasta itu yang harus menjadi lidik sektornya. Karena kan memang kalau kementerian keuangan ini kan mau megang anggaran, tetapi yang menjalankan kan bukan kementerian keuangan. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Eustinus, bantuan sosial tentu yang menyalurkan bukan kementerian keuangan tetapi kementerian sosial. Kemudian kalau UMKM tentu semuanya akan tergantung dari kecepatan dari kementerian teknis, kementerian UMKM dan kooperasi. Sehingga kejelasan dari siapa atau kementerian mana yang menjadi proyek owner untuk menstimulus sektor korporasi, itu yang harus bergerak cepat dan tentunya harus berkomunikasi dengan kementerian keuangan. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.